selamat siang teman-teman kembali lagi ya bersama kami di channel Miko H1 motor nah kali ini saya akan berbagi tutorial ya cara penambahan powerjet ya menggunakan pilot jet yang bekas ya teman-teman bekas baru juga bisa ya nah sebaiknya dipasang gimana ya teman-teman yang tidak mengganggu apa-apa saya pilih disini teman-teman ya di bagian sini karena ini tidak mengganggu apa-apa ya kalau kita dipasang di atas seperti ini dia akan ketika dicuk disini ketika dicuk dia akan mentok ke cukupnya teman-teman untuk ke koin cukupnya seperti ini kemudian kalau kita dipasang disini kalau kita pasang di bagian belakang sini ketika karburator di standarin dia tidak bisa ya karena sudah bolong makanya saya pilih di bagian sininya aja ini tibur ya di bagian bawah sini nanti untuk pros untuk karet filternya di coak sedikit ya di lubang sedikit biar bisa masuk ke dalam sini ya teman-teman oke saya akan buru dulu ya di bagian sini dia akan menghadap sini menghadap kemana-mana sama saja ya teman-teman karena dia disedot oleh kompresi ya ketika RPM tinggi dia akan menyedot BPM yang keluar ya ini akan keluar BPM kemudian di dalam dipasang di atas di samping itu sama saja ya ya fungsinya akan disedot oleh kompresi oke di sini saya akan tandai dulu di bagian sini teman-teman ya nah di bagian sini kita akan bur nah kalau sudah di lubang seperti ini ya kemudian kita kita pasang ya pilot jetnya kemudian kita kencangkan seperti ini kencangkan ya teman-teman biar tidak cobot kalau dikira kurang kencang ya dirasa kurang kencang kita bisa kasih lem di bagian sini ya teman-teman pakai lem Cina ya kemudian kita gunakan selang seperti ini ya selang kecil kemudian kita tancapkan di sini ya seperti ini dan kita tancapkan ke lubang pembuang pembuangan ya seperti ini teman-teman ya kemudian kita kendorkan ini out pembuangan kita lepas dulu ya kemudian kita gunakan benang ya sedikit saja kemudian kita lilitkan di bagian ujungnya sini teman-teman ya tujuannya agar ketika nanti kita kendorkan agar BPM bisa naik ke power jetnya jadi dia tidak cobot ya teman-teman di bagian ujungnya seperti ini teman-teman ya kemudian kita pasang lagi kita kencangkan full ya nah setelah full seperti ini kita buka dua kali ya teman-teman kita buka dua kali putaran satu dua oke teman-teman berarti BPM sudah mengalir ya nanti tujuan pemasangan alat ini adalah untuk mendongkrak tenaga atas ya teman-teman ketika di RPM tinggi alat ini baru bekerja BPM akan mengalir ya mengalir ke sini kemudian disedot oleh kompresi ya masuk ke dalam ruang bakar makanya kita kendorkan di bagian sini kita ganjal memakai benang ya supaya tidak copot ketika kita bawa jalan kecepatan tinggi ya teman-teman dia akan mengalir di sini trot kemudian masuk ke dalam trot jadi untuk hariannya tetap irit ya teman-teman karena alat ini bekerja di RPM tinggi persis seperti karbu PWK oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat ya jangan lupa subscribe like comment dan share nya oke terima kasih selamat siang selamat menikmati selamat menikmati